Intro Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah, bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Intro 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 Kisah datang dari seorang ibu yang mempunyai 6 orang anak. Dan pernah merasakan hal yang paling menyedihkan tidak pernah makan dalam waktu 1 hari. Ingin tahu kisahnya? Kutis Intro 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 Assalamualaikum Saya ingin bertemu dengan Ibu Hartati Silahkan keluar, Bu Bisa keluar? Ada jemuran, saya agak sulit bicaranya Iya, pakai sendal dulu tidak apa-apa Tadi saya lagi ngelawanin anak Tiba-tiba ada rombongan datang ke rumah saya Saya kaget Anak semua ada berapa, Beti? Tujuh meninggal satu Tujuh meninggal satu, baik Di rumah ada siapa? Tidak, enggak tahu Eh, pada main Oh, itu anak-anaknya ya Suami kemana? Suami lagi Ini suaminya? Iya Nama siapa, Pak? Pak Ismat Pak Ismat Bapak habis dari mana, dari sana? Dari OBE Pusahaan sih Enggak bekerja? Ya, kadang-kadang ada kerjaan saya kerja, Pak Kalau enggak ada ya, ya nganggur Apa yang ada yang nyuruh, misalkan nafas, itu saya kerjain Kalau ibu sendiri apa pekerjaannya? Kunci gosok Kunci gosok Jika ada yang memanggil Kalau ada yang memanggil Kalau ibu sama bapak pekerja Anak yang paling kecil Biar ada sama siapa? Kalau teman neneknya Kalau ada yang memanggil Berapa upaya yang ibu terima? Itu kerja dari jam berapa Sampai jam berapa, Bu? Kadang-kadang kalau nginyetir Sebagai tukang ojek Motornya yang mana? Motornya, punya abang sih Ya, setor gitu Kadang setor, kadang gagak Untungnya punya abang ya Kalau perjanjian dengan orang lain Sudah pasti itu 50-50 itu minimal Yang ojeknya juga kadang-kadang Enggak nyampe ada persegi itu, Pak Anak kan ada tujuh Mohon maaf sekali Saya bicara di sini Yang satu meninggal ya Berarti sisa enam Enam-enamnya itu Sekolahnya bagaimana? Yang satu SD lulus Yang dua sampai kelas empat Bapak selaku kepala rumah tangga Bagaimana ini? Punya anak banyak Tapi tidak dibekali Sebuah pendidikan yang cukup Nanti bagaimana? Jika dia dewasa? Biasa juga masalah Kemampuannya kayak gremang Gimana ya Penghasilan saya Kayaknya Nipis itu, Pak Pernah tidak meminjam uang Ke seseorang Dalam jumlah banyak Untuk berdagang? Saya pernah dulu Bangunan saya ini ya Saya tukang bangunan Seja Borong lah itu Terus saya rugi Sampai saya punya hutan Sampai sekarang ini Belum lunas ya Masih dikejar-kejar juga Saya ngurusin ini dengan cara apa Apakah Bapak menyangka Saya orang diutus Untuk menagih Bapak? Saya datang memang ke sini Pasti selalu Saya isi dengan tanya jawab dulu Tapi sebenarnya tujuan saya kan Bapak tidak tahu Kalau saya di sini Untuk menagih Bapak Yang borosan Bapak ceritakan Punya dananya apa tidak Punya dananya apa tidak? Terus terang aja Waktu lunas saya dua kali aja Saya sampai sengkep bilang Saya mau diapain aja Saya terserah Bapak bisa membayar hutangnya Ke saya Itu dalam jangka Waktu berapa lama lagi? Dua bulan lagi? Atau berapa lama lagi? Sebelum saya bongkar jumlah nominal yang Bapak pinjam Saya ingin tahu dari mood Bapak sendiri Berapa yang Bapak pinjam? Sekitar Ada tiga juta Tiga juta ya? Sekitar situ Satu ribu pun tidak ada di kantong? Tidak ada Lima puluh ribu? Tidak ada Empat puluh? Tidak Tiga puluh? Tidak ada Sepuluh ribu deh? Tidak punya Uang sepuluh ribu saja Tidak punya hari ini? Tidak ada Demi Allah saya Kan saya bohong pak Lalu kalau anak minta makan Kita butuh beras Kita butuh lauk pauk untuk beli Tidakkan Bapak Uang sepuluh ribu saja Tidak punya Bagaimana Bapak? Kalau boleh saya ambil Uang saya Saya tunjuk gitu Coba saya lihat Berapa uang Bapak? Coba coba Hanya Hanya segitu Saya hitung sini ada Tiga ribu lima ratus Demi Allah saya Kalau saya punya lebih Ya enggak ada Baik Saya dari pagi Sudah putar-putar Sudah cari buat Keluarga Belum dapat Kalau begitu Uangnya disimpan saja pak Ya Mohon maaf Jika saya sudah Berlaku yang tidak menyenangkan Di hadapan Bapak sama Ibu Tapi ini adalah sebuah kewajiban Yang namanya hutang Ya tetap hutang Dan itu Sudah ada konsekuensinya Bapak meminjam Berarti kan Bapak berjanji Bisa membalikan itu kan Baik Saya ingin tanya Hal apa yang paling tersusah Yang pernah Bapak Sama Ibu alami saat ini Jadi Untuk makan saja Kalau memang tidak ada sama sekali Berarti tidak makan Dalam satu hari itu Bukan tidak makan Hujurnya ada Tetang lah Jadi kita akan Ya Kalau pinjam sini Pinjam sana Kan airnya beban juga Lebih baik Kiam Ada yang dikasih Kita ambil Saya sudah paham Apa yang Ibu dan Bapak Rasakan saat ini Mudah-mudahan Ini adalah suatu solusi Dan harus dimanfaatkan pak Kedudan Tolong anaknya Dititipkan dulu Ibu Sahabat Bapak sudah makan Apakah belum hari ini Belum Belum Apakah tidak punya uang Jadi tidak ada masak di rumah Pagi tadi Sempat Cari uang pak Belum daftar Bapak sama Ibu Tidak bekerja Segera ubah pola pikir ya pak Jika ingin sukses Tekun Ubah pola pikir Tentukan kemauan Dalam satu tujuan Itu ciri-ciri orang sukses Saya mau Bapak sama Ibu Stop untuk berpikir rumit Saatnya untuk berubah Saya ucapkan selamat Untuk Ibu berhak Mendapatkan uang Sebesar 12 juta Cash Untuk dibelanjakan Alhamdulillah 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 Gimana perasaan ya Bapak dan Ibu Bayangkan ya Bayangkan untuk Ibu dan Bapak Hari ini belum makan Anak ada enam Di kantong Bapak hanya 3500 Saat ini Bapak mendapatkan Rezeki sebesar 12 juta Cash Ini adalah sebuah rezeki sekali pak Manfaatkan rezeki yang datang Saatnya untuk berubah Saatnya untuk melangkah Jadi jual lebih baik Saya mau uang ini Harus dibelanjakan Harus dihabiskan Dalam waktu yang tidak banyak pak Hanya 33 menit Ibu akan ditemani oleh Timekeeper saya Angel Dia pribadi yang teliti sekali Tegas Percahkan saja sama dia Ibu juga akan ditemani oleh Satu anggota BRIMOB Bapak Pandu Sudah pasti Ibu akan aman Selama berbelanja Beli lima jenis barang Berbeda-beda Belanja dengan bijak Beli barang yang bisa dijual kembali Saya berharap sekali Ibu sama Bapak ini Harus ada suatu usaha Jangan aktif income Bapak termasuk aktif income Jika mengojek Baru dapat pendapatan Ibu juga Kalau ada yang memanggil Baru mencuci atau menggosok Yang saya mau adalah Bisa mencari uang di rumah Tapi bisa menjaga anak-anak Pikirkan Bu ya Intinya yang saya mau Adalah harus ada usaha Titik Jelas Bu? Oke kalau gitu Saya langsung hitung saja ya Satu Dua Tiga Tiga Ibu sangat banyak Ibu Lari 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 Hai pasar yang paling deket mana naik apa ya sini sini kemana bu kucung angkatnya yang mana ibu tahu 222 angkat tanggal tanggal tui 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 tui